Intro Untuk menyiapkan talenta di dunia perhotelan dan restoran, para siswa SMK HKTI Temanggung dilatih di laboratorium BOGA untuk menguasai pengetahuan tentang tata BOGA. Salah satu pelatihannya yakni membuat permen coklat untuk kemudian dikemas dan dijual. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Sekaligus menyudahi jumpa kita di kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui kanal TVKU Digital dengan tayangan yang lebih bening dan live streaming di tvku.tv slash live. Saya Mira Azara dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Sejumlah siswa jurusan tata BOGA di SMK HKTI Temanggung mempersiapkan diri berbagai cara membuat makanan dan tata cara menyajikannya. Hal ini merupakan pembekalan intensif agar lulusan memiliki pengetahuan cukup saat memasuki lapangan kerja. Seperti yang dilaksanakan saat ini adalah praktek membuat permen coklat. Seluruh bahan coklat dan bahan lainnya telah disiapkan di laboratorium BOGA. Guru pembimbing selalu mendampingi dan mengarahkan kegiatan belajar membuat makanan dengan memberikan contoh terlebih dahulu. Dalam membuat permen coklat, siswa dituntut kreatif membuat bentuk yang menarik, terutama desain coklat untuk anak-anak. Dari segi perhitungan usaha, satu permen coklat dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000, sedangkan biaya produksinya hanya Rp1.000 per biji. Rupanya mereka punya keterampilan yang lebih, sehingga tidak harus jadi karyawan, mereka bisa berwira usaha. Salah satunya dengan produk-produk dari coklat ini, tahap awal mereka diajarkan untuk membuat produk pralin, baik yang contoh maupun yang dikemas secara lebih eksklusif yang lain, dengan tema-tema yang lain juga. Produk-produk cepat tidak hanya pralin, jadi kita belajar juga tentang peste di bakery, kita belajar juga tentang hidangan kontinenta, kita belajar juga tentang hidangan Indonesia, kita belajar juga tentang tata hidangan, cara menghidangkan makanan, cara mensetis makanan, sampai dengan cara mempletik makanan. Dari data lulusan sekolah, alumni Tata Boga SMK HKTI Temanggung banyak diterima di dunia kerja Tata Boga di Yogyakarta, baik hotel, restoran, maupun pabrik roti. Oleh karena itu, pihak sekolah menjalin hubungan koordinasi dengan manajemen berbagai hotel dan restoran, agar siswa lulusan bisa mendapatkan tempat kerja yang sesuai. Dari Temanggung, Tim Liputan TVKU melaporkan.